Pasca kerusuhan 23 September di Wamena, Papua, sebagian warga Pike masih belum kembali ke rumah dan tempat usaha mereka. Mereka melakukan tidak adanya pengamanan dan masih terjadinya penjaraan barang-barang di rumah. Nampaknya mereka masih trauma ya, Elvira ya. Dan berikut laporan koresponden CNN Indonesia, Robi Sofien Amin, dan jurnalis foto Dwi Ari Parastyanto. Saya berada di kawasan Pike, sekitar 5 km dari ibu kota Wamena. Dan saya sudah bersama Pak Erwin. Bagaimana sistem pengamanan di sini, Pak? Waktu hari pertama kejadiannya, Pak, di sini cuma masyarakat yang mengamankan kita. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Jadi yang mengamankan ini, Pak? Iya, Pak. Bapak ini. Oke, terima kasih, Pak. Bagaimana Bapak peduli untuk mengamankan kawasan ini? Jukan kami di Komplek Pike ini untuk kerjasama dengan dari awal baik, maka kami waktu terjadinya ya kerjasama seperti yang kami hidupnya. Oke, terima kasih, Bapak. Dan meski bangunan ini utuh, tetapi semua barang isinya habis, tidak ada. Boleh bisa lihat dulu. Silahkan, Pak. Jadi, Pak, rumah ini bangunan aman ya? Aman, aman, Pak. Tapi isinya habis, habis semua. Lewat mana mereka? Lewat belakang rumah ini. Tembok, dibobol. Lewat sini, Pak. Ini kan cuma ditutup sementara ini? Iya, ditutup sementara ya? Iya. Ini kerjasama malam berarti? Kayaknya malam hari, Pak, karena kita sudah dipengusia. Kita coba lihat ke situ. Iya, bisa. Jadi ini masuk lewat sini, terus dicara ya? Iya, lewat sini. Jadi, bagaimana, Pak? Sampai dengan hari ini atau bertahan di rumah? Hari ini, Pak, masih mengusik. Kita datang bersih-bersih saja ini, cek-cek keadaan. Apa yang diharapkan dari pemerintah, petugas keamanan terkait dengan kondisi saat ini? Kalau bisa, Pak, di pengamanan ditingkatkan di sini saja. Sekitar pikir, dibangun pos. Satu di sini. Karena di sini selamat datang, jadi. Jadi, kalau nggak ada itu, Bapak nggak berani tinggal? Kita, dengan masyarakat saja di sini. Iya, karena masyarakat saja yang amankan kita, karena masyarakat kita di sini, kita anggap saudara semua. Oke, terima kasih. Jadi, meskipun kondisi dinyatakan sudah normal, tetapi masyarakat sampai hari ini masih mengungsi karena mereka tidak mendapatkan jaminan keamanan di sekitar tempat tinggal mereka. Mereka masih tinggal di pengungsian dan hanya pada siang hari mereka kembali ke rumah untuk melakukan pembersihan bersama warga masyarakat lokal. Amin. 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 Amin.